Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video singkat mungkin ya Menunjukkan kondisi pasta Deepcool Z5 Jadi Z5 sama Z3 itu kan sama, cuman kalau Z5 itu lebih banyak ya untuk kapasitasnya mungkin ya Dan disini kondisinya setelah setahun, ini saya menggunakan setelah setahun ini Jadi ini masih agak lumayan basah, tapi yang di luarnya yang ini udah kering gitu Mungkin karena nggak kepanasan mungkin ya, jadi kalau kepanasan bakal cair lagi gitu Dan mungkin setahun ya masih lumayan lah ya, tapi kalian juga bisa lihat disini kayak semacam Ada bagian yang nggak kena gitu ya sama pastanya, dan ada juga ya bagian yang kayak begitu gitu Dan saya akan mencoba untuk mengganti dengan liquid metal Tapi untuk di video kali ini saya cuma nunjukin doang, untuk setahun ternyata masih lumayan bagus Jadi setahun atau mungkin setahun setengah atau mungkin dua tahun lah ya, dua tahun baru ganti gitu pastanya Tapi kalau kalian mau ganti gitu setiap 6 bulan sekali, ya silahkan Mungkin saya disini pastanya masih bagus juga karena bisa dibilang saya tuh jarang ya main laptop gitu Dan main game di laptop juga jarang, paling cuma dipakai untuk render doang gitu ya Dan mungkin kalau pastanya udah sampai kering, sampai kayak retak-retak gitu ya Sampai udah bentuknya tuh udah bukan liquid lagi, ya kalian bisa coba untuk mengganti pastanya Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk video kali ini, cukup singkat aja gitu doang Intinya setahun pas ini masih bagus gitu ya Dan ya tapi tergantung kayaknya tergantung pemakaian juga sih ya Dan next focusing, bye-bye Sub indo by broth3rmax